Inilah ekspresi Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya, usai resmi dilantik sebagai Sekretaris Kabinet dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Bumingraka. Mayor Teddy dilantik bersama para Wakil Menteri di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024. Usai resmi dilantik ekspresi wajah Mayor Teddy terlihat tenang termasuk saat bersalaman dengan Prabowo dan Gibran. Terima kasih telah menonton! Saat pelantikan, Teddy tampak mengenakan jas hitam dengan dasi berwarna biru, sama seperti yang digenakan oleh para Wakil Menteri lainnya. Setelah prosesi pengambilan sumpah jabatan, Mayor Teddy menjadi orang pertama yang dipanggil maju ke depan untuk menandatangani berita acara. Mayor Teddy kemudian memberikan hormat kepada Prabowo sebelum kembali ke tempatnya. Pelantikan ini menandai awal bertugasnya Mayor Teddy dalam Kabinet Merah Putih. Penunjukan Teddy ini berdasarkan keputusan Presiden No. 143P Garis Miring 2024 tentang pengangkatan Sekretaris Kabinet. Sebagai Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy akan bertugas membantu Kabinet Merah Putih, yang sebelumnya posisi tersebut diduduki oleh politikus PDIP Pramono Anung pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, Mayor Teddy tidak perlu pensiun dari TNI setelah ditunjuk menjadi Sekretaris Kabinet. Dasko menjelaskan posisi seskap tidak setara dengan Menteri, sehingga kedudukan Teddy berada di bawah Menteri Sekretaris Negara. Terima kasih telah menonton!